Jakarta, status Facebook seorang perempuan berisi usulan agar tidak memajang foto presiden dan wakil presiden viral di media sosial. Perempuan itu disebut oleh sejumlah netizen sebagai guru SMP Negeri 30 Jakarta. Faktanya, sosok perempuan tersebut dipastikan bukan guru di sekolah itu, dalam status FB yang viral. Perempuan tersebut mengusulkan agar foto presiden dan wakil presiden tidak usah dipajang lagi di sekolah. Menurutnya, cukup memasang foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut isi lengkapnya. Kalau boleh usul di sekolah-sekolah tidak usah lagi memajang foto presiden dan wakil presiden. Turunin aja foto-fotonya. Kita serbagai guru enggak maukan mengajarkan anak-anak didik kita tunduk. Mengikuti dan membiarkan kecorangan dan ketidakadilan. Cukup ajang foto GOO DBNER kita aja. Gubernur Indonesia Anies Baswedan tangkapan layar status FB. Tersebut beredar luas di media sosial beserta foto acara kelulusan SMP Negeri 30 Jakarta. Tangkapan layar itu tersebar keterangan bahwa si pembuat status diduga guru SMP Negeri 30 Jakarta. Detikom mengonfirmasi hal ini ke Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara. Momon Sulaiman pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2019. Momon lalu mengirimkan surat klarifikasi dari SMP Negeri 30 Jakarta. Dalam surat klarifikasi tersebut, Kepala SMP Negeri 30 Jakarta, M. Yusuf Korua, menyatakan bahwa foto perempuan saat acara kelulusan yang viral itu adalah wali murid dari siswa yang telah lulus. Yusuf memastikan tidak ada guru bernama seperti pembuat status yang viral. Seseorang tersebut adalah seorang wali murid yang putrinya sudah lulus tahun ajaran 2018 per 2019 dan dan bukan sebagai guru SMP Negeri 30 Jakarta seperti halnya yang ada di pemberitaan media sosial. Jelas Yusuf dalam suratnya, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap semua guru, staff, dan karyawan di SMP Negeri 30 Jakarta tidak ada nama yang memposting berita tersebut di media sosial. Sosial sebagai guru, staff, dan karyawan di SMP Negeri 30 Jakarta lanjutnya. IMEK VJP